Gubernur Jambi Al-Haris memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadan stabil, terutama komoditas cabai. Namun, Gubernur tetap meminta tim Satgas Pangan untuk mengawasi permainan spekulan yang sewaktu-waktu bisa menaikkan harga. Gubernur Jambi Al-Haris, Senin 13 Maret 2023, memastikan harga kebutuhan pokok di Provinsi Jambi menjelang bulan-bulan Ramadan stabil dan ketersediaan mencukupi. Al-Haris mengatakan ada beberapa komoditas yang menjadi fokus dan dikhawatirkan mengalami kenaikan harga, yakni beras, minyak goreng, cabai merah, dan juga cabai rawit. Namun, untuk cabai merah dan rawit, Haris meyakini tidak ada kenaikan harga yang signifikan, karena ada beberapa daerah di Jambi yang sedang dan siap panen sehingga bisa menekan harga di pasaran. Gubernur Al-Haris menambahkan, Pemprov Jambi melalui dinas terkait, sudah mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Di antaranya, terus menggelar operasi pasar di pasar-pasar tradisional, baik di kota Jambi maupun di kabupaten kota. Tapi jangan lengah, karena boleh jadi pihak spekulan mendadak menaikkan harga, itu masalahnya, kita itu yang gak mau kita. Boleh jadi ada orang oknum ataupun orang-orang yang bermain di balik itu semua kan, langkah lalu naik. Nah ini kita jaga betul, saya minta semua tim Satras Pangan di daerah ini juga aktif, mengawal itu semua. Kita ingin puasa remontan ini, rakyat tenang, nyaman, tidak ada hal yang dikeluarkan. Rian Cancen, Cek TV, melaporkan